Puasa itu ada tiga Satu intermittent fasting Intermittent fasting itu puasa dari jam 8 malam sampai jam 12 siang next day nya gitu ya Jadi boleh minum tapi jangan makan Itu intermittent fasting itu keren banget itu Dan itu menjadi salah satu terapi yang diakui dunia Pendeti Jepang itu dapat hadiah Nobel itu karena intermittent fasting Keren kan? Yang kedua adalah water fasting Water fasting itu jangan makan apapun yang padat Minum terus Cairan yang masuk Kan gitu Nah itu Seperti kita di infus Akhirnya water fasting itu adalah ilmu infus Kalau infus Kalau infus kan biasanya orang yang sakit apapun sambil menunggu hasilab Observasi gitu Kondisi awalnya bagaimana Tiga hari itu di infus Jangan makan apapun Hanya infus aja Tapi kadang-kadang yang merusak itu keluarga pasien Oh iya ini yang tercinta sakit Kasih oleh-oleh buah-buahan yang manis-manis Kasih oleh-oleh makanan yang disukai Itu harusnya kalau di infus itu yaudah infus aja Water fasting aja Itu water fasting itu juga terapi ya Ingat gitu Jadi kalau menjunggu orang sakit sedang di infus Kasih bunga Jangan makanan gitu Yang kedua tadi ya Yang ketiga itu dry fasting Nah Yang namanya dry fasting itu Itu adalah Apa Ramadhan Puasa Ramadhan Coba umur anda berapa Kalau 20 tahun Gampang aja ya Bisa Istiqomah mulai puasa sehari Ramadhan itu umur 10 Gampang aja 20 tahun Umur 20 tahun Itu 10 kali Ramadhan Berpuasa Ramadhan 30 tahun 20 tahunnya itu Puasa 40 tahun Berapa 30 kali puasa 60 tahun 50 kali puasa 70 tahun 60 kali puasa Masih sehat gak Nah Kadang-kadang Puasa kita itu Dirusak dengan Cara berbuka puasa Budgeting puasa itu Bukannya berkurang Tapi Nambah Itu ya Nambah 3 kali Malah Karena apa Begitu Buka puasa itu Apa-apa ada itu Di mana Di meja Buka puasa Apapun ada Salah Harusnya Yang berbuka puasa itu kan Kurma Satu atau tiga Butir kurma Terus kemudian Ya itu tadi Cek juga Gula darahnya Apakah puasa itu Nah ya Atau turun Tapi yang jelas Kurangilah Karbonya Jangan balas dendam Jadi Istilahnya Begitu buka puasa Apapun ada Kenyam Banget Budgetnya Naik Tiga kali Gitu Jadi Itu Salah satu Pilar Hidup sehat Di kata pasosis Satunya Itu kan Jangan stress Dua Tidur teratur Tiga Olahraga Empat Puasa Puasa itu Ada Tiga Intermittent fasting Water fasting Dry fasting Yang kelima Baru Low carb Jadi kalau low carb itu Cek aja Gula darahnya Gula darahnya Berapa Kan gitu ya Jadi Itu termasuk Amunisi Untuk memulai Apa Bergeto itu Punya alat Itu apa Deteksi sendiri Deteksi sendirilah Gula darah Sendiri Itu harus Punya Supaya Tidak perlu Ke apotek Itu murah Demikian Sehat selalu Geto fastosis Lapstal Selamat Ramadhan 1445 Mahal selamat menikmati